Hai how are you guys, apa kabar kalian, munggu kalian baik ya Oke kali ini kita bakal bahas tentang melihara sepatu sneaker Oke guys, kali ini kita bakal bahas tentang cara memelihara sepatu sneaker gitu ya Soalnya apa kalau sneaker-sneaker sini, kalau misalkan gak dipiara, ini sayang ya Kalau misalkan kalian udah sayang, udah beli mahal gitu kan Terus gak diurus, cuma dicuci biasa aja gitu kan, cepet rusak nantinya Jadi biar lebih awet, ya seperti kalian tau kan, Moto World biar gimana biar barang ini lebih awet gitu lah Biar gak cepet rusak gitu loh Karena kalau misalkan harus beli lagi kan lumayan agak-agak gimana ya Agak-agak dibeliin gitu, kalau misalkan harus beli-beli barang terus gitu ya So, gak usah lama-lama, kita bakal bikin tips gimana cara nyucinya, cuci sneaker-sneaker ini Oke pertama, kalian belinya kalian jangan cuci pakai detergennya ini Jangan cuci pakai detergen Jangan dicuci pakai detergen Karena nanti lem-lemen cepet rusak gitu, apa di masukin mesin cuci gitu kan Cepet rusak lainnya Jadi, yang harus kita lakukan adalah, kalian beli kayak gini Shoe-shoe cleaner ini Shoe cleaner gitu ya, bukan shoe-shoe cleaner Tapi, bener sih Shoe-shoe-nya banyak ya So, well, anyway Kalian beli shoe cleaner kayak gini Biasanya sih, based on VCO ya Terus kemudian kalian beli ini Brush Brush ini ada dua-dua macam, ada standard brush Brush, ada yang premium brush Yang standard brush ini lebih agak keras Kalau yang premium, dia lebih halus Jadi, kalau misalkan yang standard brush ini buat ini, buat mid-shoe-nya Sama ini, buat upper Gitu ya Kalau misalkan buat yang kayak gini, yang color-color gini Ini kan cat ya Bagi-bagi ini tuh cat Ini pakai yang premium brush yang lebih halus ya Sama sweat-sweat ini kan, ini susah, agak susah ini Jadi, kalian harus hati-hati kalau misalkan punya sepatu Bahannya sweat gini Jadi, sweat itu kayak kulit dibalik gitu Atau lapisan luarnya dikletek gitu Kayak gitu pokoknya Kalau misalkan kalian belum tahu sweat ya Kayak gitu, ini agak susah ngurusnya gitu Jadi, harus hati-hati set gitu Harus lebih, lebih, apa ya Lebih gentle ngurusnya lah Sama satu lagi, kalian beli parfum sepatu ya Bukan sebarang parfum ya Kalian bisa cari yang Sekalian semua disinfektan ya Yang antibakteri gitu Yang menyebabkan sepatu bau itu adalah kuman-kuman ya Ada bakteri-bakteri gitu Jadi, dia tumbuh, berkembang dan menimbulkan gas bau gitu ya Jadi, dia bau gitu Jadi, kalian harus beli yang buat bunuh kuman itu Biar nggak bau kayak gitu So, that is the reason So, kita mulai cuci aja ya Oh ya, kalian juga harus ceritainnya air Kalau bisa sih, air mineral Alasannya kenapa? Karena, kalau misalnya air dari pump itu ada kaporitnya gitu Kalau ada kaporit, lama-lama dia numpuk di sepatunya gitu Ada ngerak gitu nantinya That is the reason Kalau misalnya kalian bisa nyediain yang air bersih tanpa ada kaporit It's better Jadi, nggak usah beli-beli air mineral gitu ya Oke, let's just start this Kita bahasain Ini Ini, kalau cepat ya Kalau misalkan kalian mau detail banget Ini dibuka-bukain Taliknya dibuka-bukain gitu kan Tapi, kalau misalkan mau cepat Karena ini nggak terlalu kotor juga Gue mikirnya Jadi, kita fast cleaning aja Artinya, kita urus ininya aja gitu So, gini Kita pakai standard brush So, gini kita pakai standard brush ya Gini Kita mulai Kita mulai dari misalnya Oh ya, kalau kalian misalkan mau cuci ininya Kalau misalkan mau disimpen ya Ini kalian cuci aja Pakai ini Pakai ini Set Cuci bagian bawahnya gitu kan Nah, udah bersih baru kalian cuci ininya Kayak gini gitu Oke, satu lagi Kalian juga Perlu ini ya Ini, ini buat Buat ngelap Jadi, ini nggak lama-lama gitu Setelah ini Kita Nah, ini kita gosok Harus cepat-cepat gilap Jadi, kita nggak pakai Detergen, nggak pakai air tambahan gitu Dan ini juga penting Buat memelihara agar dia awet gitu Harusnya pekerjaan dibagi ya Misalkan Kalau misalnya ini kotor Jadi, kalian gosok Misalnya dulu Ininya dulu ya Yang Yang kotor gitu Karena ini Gue udah bersihin ya Gue udah Sikat tadi Jadi, gue pakai Sikat aja ini Sekalian Ini nggak harus ya guys ya Ini kalau misalkan Kalian mau Pakai tiap hari Ini Ini tujuan Menyeka adalah Agar Si kotorannya Nggak balik lagi Nggak jadi Nggak jadi Ngerebet ke yang lain gitu Nggak jadi Nggak bikin kotor Meluas kotornya gitu Jadi Stay there Juga penulas aja kotornya Ininya udah Tuh Udah bersih Misalnya udah Udah bersih Tuh Sekarang kita Ke 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 Uppernya Ini Curup dulu Cusi dulu Karena Kenapa Kenapa ini harus Dibersihin dulu Karena takutnya Kalau misalkan kalian Cucinya Misalnya kotor Ini Nampilnya kotoran Disini Jadi harus harus di Hai bersihin dulu oke hai 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 kita pakai gini lagi hai 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 ingat koyang bagian eh sweat sama cat semangat ini ini harus harus hati-hati ya kan jangan kenceng-kenceng gitu kalau kalian pakai harusnya sih pakai ini yang premium brushnya gini bosoknya yang bagian nextnya dulu ya di sini juga ada sweat jadi kalau kaliannya agak ngambang gitu ya jangan kenceng-kenceng hai 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 kayak gitu ya kalian sikat bersihin kita bersihin gitu ya Ini cepat aja Karena Biar waktunya gak lama Ini kalau udah bersih Kalian tinggal Udah simpel, tinggal di angin-angin aja Jangan dijemur Ingat, jangan dijemur di bawah sinar matahari Karena bisa merusak Ini warnanya sama gosong juga Cepat rusak Ini warna ini, di kain ini Bakal cepat beladus ya Beladus apa ya Luntur-pundar gitu Kalau misalkan kalian disini Kalian sering dijemur sama Langsung di bawah sinar matahari So, kita berlanjut ke Ini kan ada, ini kotor banget nih Ini dari asco kayak gini So, sama Kita clean up dulu Ini emang Agak capek ya guys ya Tapi Ini harus dilakukan Cepat di Tuh yang tadinya Banyak apa Asfal ini Disini Ini hilang ya Kayak itu Bersih tuh Kalau bisa sih kalian Nyucinya tuh Jangan dibiarkan lama-lama ya Karena kalau lama-lama ya Well, lebih baik mencegah Daripada kalian Susah-susah Benerin ya Jadi dicuci aja Habis pakai Kalau misalkan Besoknya lah Minimal Maksimal gitu Maksimal besoknya lah Jadi Sepatu kalian Dalam keadaan yang Bagus terus gitu Loh Kuci yang meshnya dulu ya Ini kalau ada suede Harus hati-hati Ngambang aja Ada yang warna-warna kayak gini juga Ini rubber Ada Warna-warna gitu Cep-cep gitu Biar aja Setelah bersih Berhenti gitu loh Gak usah terus Dibosok Ini keringetan ya Kalau jain Sikat-sikat itu Keringetan Cep-cep-cep tumbuh Setelah Setelah Oh yang bener ini ganti pakai yang premium brush ini buat nyuci bagian suede sama yang cet-cet gini ini suede ya jadi harus hati-hati keingetan guys begini ini udah kita kasih parfum udah tuh nih waktu selesai tinggal diangin-anginin kalian jangan bari pari juga kalau ada yang ngambil ya oke bahaya kalau ada yang ngambil kalian nangis sepatu kesayangan hilang loh udah mahal-mahal hilang loh jadi ini diangin-anginin aja jangan terserah matahari langsung karena biar karena dia merusak warna di ini semuanya kayak kalau siram matahari langsung itu merusak warna dia bikin cepet kudar ya gitu ya Nah mungkin juga kita pakai ini ini juga ini paling sering gue pakai karena buat kerja ya ini paling sering gue pakai kipas ini juga ini gerah ya guys ya panasnya so kita lanjut cuci sepatu ini ya kalau ini kalian kalau ini kalian lihat ini udah kotor-kotor kalau begini ini agak bakal agak lebih susah ikatnya agak lebih lama gitu pakai pakai standar brushnya oke let's just start this kita mulai aja pakai standar brush sekali lagi ini bawahnya gua udah sikat pakai ini ya kalau misalkan ada yang susah-susah kalian bisa pakai sikat kawat gitu kalau misalkan ada bubblegum atau apapun yang nempel-nempel disini kalian pakai itu aja so anyway let's just start this ini gua nggak ganti airnya karena dia nggak terlalu kotor ya kalau gua nyucinya ini dulu nanti ini gua bakal ganti sih harusnya sih diganti ya ingat ya harus diganti ya well let's just start this ya hai 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 tuh langsung bersih Wtl kalau misalkan ini kalian tak kain microfibernya baru kalian harus cuci dulu ya kalau kalau enggak nanti dia nempel-nempel di sepatu kita warna kalau saat ini kan biru ntar nempel-nempel agak warna biru gitu jadi ini kayak harus make sure ini udah nggak luntur kalian sebelum pakai ini kalau nggak kalian belinya warna putih gitu pakenya yang warna putih microfibernya jadi nggak ninggalin warna di sini yang di sepatu-sepatunya kalian gitu loh ini kalau kalian udah puas baru Hai ini ya baru ke kelepasan jatuh kalau belum misalkan ada yang kotor-kotor bikin sikat lagi noda-noda ini kalau nggak dibersihin tak bikin mempercepat perkembang biakan bakteri-bakteri jadi tapi bau ya ini bagus sepatu bau karena banyak bakteri gitu ini kalau kalian sempat kalian bisa lakukan sendiri di rumah kalau misalkan nggak sempat kalau misalkan nggak sempat kalian kalian bisa ke laundry sepatu aja gitu loh ini ada suede-suede sintetis meskipun sintetis kita pakai yang premium brush aja ya kalau misalkan kalian udah jago mah udah tahu perkirannya pakai yang standar brush juga nggak masalah udah udah masih parfum udah sekarang berikutnya sepatu berikutnya sikat 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 keron Oh ini kalau misalkan kalian nyucinya bahannya kanvas Ini pas ngelapnya, ditentukan kayak gini ya Jadi biar si airnya nyerep gitu Si cairnya nyerep ke si microfibernya ini Jadi si cairnya nyerep ke si kain microfiber ini gitu Jadi nggak ngendap banyak air di sepatu gitu Kayak gini ya, tekan tekan gitu Kalau misalkan kanvas gitu Kalau ini kan nggak usah sih Ini juga Selesai Nah sekarang kita tinggal kasih parfum dan udah selesai kita ya Udah selesai Kita udah nyuci dua sepatu nih Kita beresin Ini tutup lagi Ah udah Ini sepatu udah Ini dua sepatu udah kita cuci Tinggal kita diamin aja Jangan di Itu Jangan dijemur di pager Nanti gila Karena yang nyolong Karena kalian nangis Oke Well Kayak gitu ya Tips secara merawat Sepatu kalian agar Lebih awet gitu ya Dan nggak cepat Rusak kayak gitu Well sekian dari gue Gue harap ini Bermanfaat buat kalian Kalau kalian misalkan Ada waktunya support Buat ngerjain ini sendiri di rumah Silahkan kerjakan sendiri di rumah Kalau misalkan kalian nggak ada waktu Ataupun males Terus ya kalian tinggal gelung di sepatu Sekarang udah banyak Oke Sekian dari gue So Gue capek Gue harap kalian bisa Like, subscribe Comment Apa lagi ya And share ya Agar channel hidup So see ya Bye